Hai cofrens, disini kita ada soal tentang volume balok nih, yuk kita kerjain bareng-bareng, pasti mudah. Untuk menyelesaikan soal ini, kita lihat dah lebih dahulu apa yang diketahui pada soal. Pada soal, diketahui, Pak Firman memiliki sebuah akuarium. Akuarium itu memiliki ukuran panjang, lebar, dan tinggi yang berbeda. Artinya, untuk bentuk dari akuarium milik Pak Firman adalah balok. Dimana, rumus dari volume balok adalah panjang x lebar x tinggi. Pada soal, diketahui, untuk ukuran panjangnya adalah 80 cm, lebarnya 40 cm, dan tinggi dari akuarium adalah 50 cm. Lalu, jarak permukaan air dengan sisi atas akuarium adalah 15 cm. Kita diminta untuk menghitung volume air dalam akuarium itu. Sehingga, dalam menghitung volume air, dipoleh dari perkalian antara panjang akuarium x lebar akuarium x tinggi dari air tersebut. Sehingga, untuk langkah selanjutnya, kita akan menentukan tinggi air dalam akuarium yang didapat dari tinggi akuarium sendiri dikurangi jarak permukaan air dengan sisi atas akuarium. Sehingga, di sini 50 cm kita kurangkan dengan 15 cm. Ya, betul. Hasilnya adalah 35 cm. Yang artinya, tinggi air dalam akuarium itu adalah 35 cm. Wah, kita sudah setengah jalan nih, kawan. Tetap fokus ya. Sekarang, kita akan menghitung volume air yang didapat dari panjang x lebar x tinggi air. Panjangnya 80 cm, lebar yang 40 cm, dan tinggi airnya adalah 35 cm. 80 x 40. Ya, betul. Hasilnya adalah 3200. Kita kalikan dengan 35. Ya, betul. Hasilnya adalah 112.000 cm3. Wah, kita sudah mendapatkan jawabannya nih, kawan. Gimana dari sini, kita dapat mengatakan bahwa volume air dalam akuarium itu adalah 112.000 cm3. Gimana? Mudah kan? Tetap semangat belajar ya, kawan. Sampai jumpa di pembahasan soal selanjutnya.